Aku lepas, diriku terjarah cintamu, dan ku tak ingin lepas Selamat datang di Okebos! Nah, ngomong-ngomong soal istri, Mas Pur Mas Pur ini sekarang udah mendapatkan jodoh istri yang kedua ya Ya maksudnya bukan dua istri ya Mas Pur, ini ngomongin istri nih Kalo istri lu lagi nonton, dirumah apa yang pengen lu sampaikan? Kata-kata, ini gua denger istrinya nih cantik banget Maksudnya kasih padan sama lu lah Kalo misalnya istri saya lagi nonton dirumah ya Saya mau berterima kasih karena istri saya itu bisa Mencintai saya dengan cara yang sempurna Meskipun banyak ketidaksempurnaan saya gitu aja Weh Mas Pur juga sekarang kan sukses karena doa istri betul sama fans juga Misalnya fans, fans ke fans banget nih Di Instagram atau di apa sampe Nyamper-nyamperin lu gitu, pernah gak ada yang ngefans sampe segitunya? Ada pernah, gitu sampe nyamperin ke rumah saya di kampung di Semarang sana Ketemu sama orang tua saya, sama bapak ibu saya gitu Mereka cuma minta foto di rumah saya Kemudian di post di Instagram terus di take in ke saya Itu saking ngefansnya sama sepur Saking ngefansnya apa saya punya utang saya lupa Kalau yang namanya fans, yang namanya fans biasanya mau melakukan apa aja Apapun Ini contohnya Vicky, semenjak Vicky jadi host di acara Oke Bos Fansnya dia semakin banyak bener gak? Nah lu akuin Lalu akuin Hari ini ada seorang wanita ibu-ibu yang ngefans banget Serius apa bos? Sebeneran Boleh saya belum Yang ngefans seserah Tapi ini bener-bener dia akan kita hadirkan Untuk Vicky Presetio Sekarang setelah di Oke Bos banyak fansnya Tapi lu jangan sombong, jangan lupa diri Kita sambut, ini dia fansnya Vicky Presetio Janganlah kau berbalas Hei 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 Arami Apa ini fans? Pilih luang Arami Singapain aku pilih Boleh Gak, beneran Kayak, peluk aja peluk Tadi lu enggak apaan? Kamu enggak apaan disitu? Ini lagi yang fans Belok aja kak bapak di bloknya Astagfirullahaladz Eh, apaan sih lu? Ini bini saya apa? Ambil kasih kamu ya? Ini bini saya Gak percaya bini lu Ini bini saya Astagfirullahaladz Apa yang mau kamu sampaikan ke idola kamu? Aku seneng banget Ternyata aslinya ganteng Wah Kaki Ini siapa sih? Wah, apaan sih? Aduh, apaan sih? Orang ini nge-pens Bisa gantian gak? Sumpah pak, orang lagi nge-pens Sumpah ini istri saya pak Hah? Sumpah istri saya Gak, apa pentingnya kalau lu? Ibu-ibu di rumah percaya ini istrinya? Eh 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 Oh kalau lu gak percaya lu buka di google Istri Puri Setia Dian Nah bos Gini 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 Sabar Gak gini gini, orang tuh kalau dalam tingkat keberhasilan Kadang-kadang star sindromnya ada Gak boleh, gak boleh terlalu begitu ya Ayo kembang 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 Astagfirullahaladz Ini istri saya pak Aku Semenjak Kapan ngefans sama Vicky? Udah lama Ay기 Kenapa? 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 Kenapa kami ngefans sama Vicky? Karena Vicky tuh Kata-katanya tuh Laki-laki di dunia ini ada dua nih Ada Mas Pur atau Vicky, kamu pilih siapa? Kami cik! Eh, taruh, taruh Tadi ngotong aja dari tadi Gak lu sebarangan, lu ngaku-ngaku bininya lu Sini, sini Lu berdua sini Lu buktiin, kalau emang dia benar-benar istri lu Lu buktiin, gue gak tau terserah Mau dicium tangannya, mau dipeluk Kalau dia gak berontak, dia bener nih Coba, jangan ngaku-ngaku aja Kalau emang dia istri, pasti lu bisa lakukan Hal yang paling romantis buat istri lu Lakukan hal yang paling romantis Kalau sampai dia diem dengan dilakukan romantis Berarti benar, ini adalah suaminya Tapi kalau tidak, dia kita bawa ke Satwal Pepe Oke, mulai Sayang Kamu itu Cintaku ke kamu itu Ibarat angka itu 1-10 itu, kamu itu angka 2 Kenapa? Karena cintaku ke kamu itu 2 lem banget Dan kamu Sosok seorang kamu Di hati aku Ibarat angka 1-10 Kamu itu 3 Kenapa? Karena 3 akan tergantikan Dan Ada lagi nih Aku berharap cintaku ke kamu itu Dari 1-10 itu 4 Kenapa? 4 tidak 4 harus dibalas Sekarang nyung bagus Enggak, tapi coba Gua cek, namanya siapa? Namanya Duinda Ratna Duinda Ratna Lahirnya kapan? Lahirnya tanggal 28 November Tahun? Tahun 95 Yang ketuker 95? Benar Kamu tau nama asistik Dia siapa? Beri Nggak tau Siapa? Siapa? Ya, muri setiara harja Ulang tahunnya kapan? Aku lupa Yaudah Kalau memang kalian Beberapa orang cek baru Jumarain Lu jangan marah 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 April ya April April Lu yang kasih tau Yaudah Kalau ini bener bini lu Coba peluk seromantis-romantis Kalau memang istri lu Coba gue pengen liat Coba pengen liat Yaaay Yaaay Coba pengen liat Coba pengen liat Kamu ngapain ngatanya? Peluk dong Indah peluk dong Indah Yaaay Yaaay Oke Akhirnya kita bisa liat kisahnya Tapi oke Salah Yaaay 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 Gua sampe kaget Lu gatau bini lu datang Emang kamu bilangnya kemana? Ke suami Yaaay Aku bilangnya Perawatan Hah? Perawatan Perawatan Tapi ini percaya Wah sering diboongin Eh Windah Kamu kok bisa jatuh hati sama seorang Furi Ini ceritanya lucu lu Ini ceritanya lucu lu Ini ceritanya lucu Katanya Furi ini udah menyatakan cinta kamu tolak berkali-kali betul Berapa kali kamu nolak? Lebih dari sepuluh Wih dari Halo Tapi ini kita perkenalkan dulu sama ibu-ibu sama semua pemirsa yang ada di rumah Windah ini pekerjaannya reporter di salah satu televisi Suasa dulu Jadi reporter jadi wartawan Sekarang masih ga? Engga Udah engga? Ceritain dong dulu Katanya ini ada cerita lucu banget Dulu pertama kali gimana? Oh.. Oh ya jadi aku tuh disuruh wawancara Furi Setia Kamu disuruh wawancara Furi Setia Kata bos kamu Iya dan Datenglah kamu ke lokasi syuting Iya dan itu aku anak baru Kamu anak baru terus? Iya terus udah dong aku dateng ke lokasi syuting Ada mas-mas kan? Terus sama Gila 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 Terus kamu nanya ke dia Akhirnya aku sama kem aku Aku ga tau tuh yang Yang namanya Furi yang mana? Kamu ga tau Aku tanya sama orang itu Kamu tanya sama mas-mas itu Sampai dia Ehm.. Mas ada yang namanya Furi Setiaga Oh kenapa? Aku mau wawancara Oh lagi take, lagi syuting Tunggu aja Oh yaudah gitu Yaudah aku tungguin dong Dari jam 2 sampe jam 5 sore Tapi orang itu kok ngeliatin aku aja Ga kemana-mana disitu aja Aku perliatin Kok mas-masnya disitu aja ya? Bagus Bagus Terus Banyak yang dateng dong artis-artis lain Manggil Mas Furi Mas Furi Mas Furi Terus aku denger ya Mas Furi Waduh yang aku wawancara tuh namanya Furi Setia Aku searching doang di google Pas aku searching yang keluar Yang tadi aku tanya Mas-mas itu Abis gitu Lanjut cerita yang lu nih Ya iya mas Furi Udah Dari situ Dari situ Iya Saya Furi Setia Oh iya mas saya minta maaf Iya gak apa-apa Gak namanya Tapi waktu Waktu Kita ngobrol gitu Dalam hati Ehm.. Itu Jangan-jangan dan ini jodoh gue parah kenalanku hati kecil gua doang yang punya hobi ga hayat tapi beneran waktu gua punya pemikiran begitu itu langsung gua menepisnya gitu ah jangan deh bukan deh akhirnya ya biasa namanya narasumber sama wartawan infotainment itu kan gue tukeran nomor telepon yang minta siapa dulu waktu gue di wawancara wawancara gue minta mbak tolong di fotoin ya gitu cepret udah di fotoin mbak aku minta foto yang tadi dong pakai HPnya dia gitu dikirim via WA dikirim via paket orang-orang yang memungkinkan info lece lece gua bikin penasaran apa yang pertama kali kamu bisa luluh lantah dan jatuh hati sama dia karena didukunin atau gimana ini mulutin netizen banyak yang komen gitu ya banyak banyak jadi apa yang buat kamu jatuh cinta sama dia mungkin karena udah berkali-kali ditolak terus dia masih tetap usaha gitu spartaan iya kayaknya kayaknya dia nggak putus asa gitu terus dia tuh nunjukin kalau dia tuh serius kalau cewek kan butuh kepastian ya tapi kamu punya pacar nggak waktu itu? parah lu abon enggak waktu awal di deketin sih aku punya wih diputulin gue tapi itu bukan pacar aku lagi deket enggak siapa katanya tapi kan aku nggak deket ini semakin seru siapakah sosok laki-laki yang deket sama Winda dan katanya ini bener-bener serius ini waktu itu ada persaingan untuk mendapatkan Winda dan orangnya itu kita kenal dari namun keeping demikiran re Japon mi 言